Dari kisah, seseorang yang disebut di dalam Al-Quran dengan Habibul Najjar Atau orang yang beriman dari Ahlu Yasin yang disebutkan di dalam Suratu Yasin Ma'asyur al-Muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Di Syam, ada sebuah negeri yang disebut dengan Antakya Dan negeri Antakya ini, di zaman Daulah Abbasiyah adalah negeri yang dikuasai oleh orang-orang Romawi Tapi kemudian dibebaskan oleh kaum muslimin di zaman Khalifah Mu'tasib Ketika ada seorang wanita yang dilecehkan Kemudian wanita ini berteriak-teriak dan mengatakan Wahai Khalifah Mu'tasib, tolonglah diriku Maka sampailah berita itu pada Khalifah Mu'tasib Dan beliau menggerakkan pasukan besar dari Baghdad menuju Antakya Dan menyerbu serta Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan Dan sehingga inilah salah satu jasa kebesaran Bani Abbasiyah adalah membebaskan negeri Antakya Di negeri inilah kisah dimulai Negeri Antakya Di zaman Isabdi Maria Ma'asyur al-Muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Disebutkan di dalam Al-Quran tepatnya pada Surah Yasin Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah ini Bermula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wa dariblahum mathalat Ashabal Qaryati Ija'ahal Mursalu Wai Muhammad Ceritakan kepada mereka tentang satu kisah yang disebut dengan Ashabul Qarya Ashabul Qarya saya katakan tadi adalah Sebuah daerah yang disebut dengan Antakya Dimana Dia mengikut kepada Iskandariyah Dan kita tahu Iskandariyah Mengikut Turki Nah di zaman itu Isabdi Maria Ingin Menyebarkan dakwah Tawahid Maka Isabdi Maria pun Kemudian mengutus dua utusan Dua Rasul Untuk berdakwah di negeri Antakya Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ija'ahal Mursalu Ketika datang kepada mereka para utusan Maksudnya yang diutus oleh Isabdi Maria Untuk berdakwah di negeri Antakya ini Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Idh arsalna ilaihi musnaini Fakadzabuhumah Fa'azzazna bisadisin Maka Isabdi Maria mengutus dua utusan kepada negeri Antakya ini Tapi sayang Sebagaimana tabiat dakwah para Rasul Maka dua utusan ini Djustakan oleh orang-orang Antakya ini Ditolak dakwahnya Dicelak Bahkan dimusuhi utusan ini Sebuah kaum yang tidak paham dengan ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Harus mereka bersyukur Ketika diutus kepada mereka seorang da'i Seorang penyeru kepada kebaikan Yang tidak dibayar Mereka hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyadarkan Menebarkan kebaikan Tapi karena negeri Antakya ini Dahulu dikenal di zaman Nabi Isabdi Maria Yang adalah para penyembah berharap Ketika dua Rasul ini berusaha mengembalikan mereka ke dalam Tauhid Hanya menyembah semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka pun menolak Dan mereka berusaha untuk Mengusir dua Rasul itu Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan Maka Isa mengutus satu lagi Jadi dari dua Rasul Menjadi tiga Rasul untuk memperkuat dakwahnya Tetapi sama saja Mau diutus satu Mau diutus dua Mau diutus tiga Kaum ini tetap saja mengingkari Seruan para Rasul Kemudian Mereka para Rasul mengatakan Faqalu inna ilaikum murusalu Sesungguhnya kami datang kepada kalian itu diutus Diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kalian meninggalkan sembahan kalian Agar kalian meninggalkan patung-patung kalian Agar kalian kembali ke dalam Tauhid Menyembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja Tapi lihat bagaimana Jawaban orang-orang itu Dan mengatakan Ma'antum illa basharu mitluna Kalian ini hanya manusia Sama seperti kami Wa ma'anzalurrahman min syai'in In antum illa takzibum Allah tidak menurunkan kepada kami sedikitpun Kalian ini datang hanya untuk berdusta saja Begitulah para nabi Tidaklah satupun nabi Kecuali didustakan kaumnya Termasuk nabi sallallahu alaihi wasallam Bahkan Yang mengherankan yang pertama kali mendustakan dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam Adalah paman yang sendiri abulah Ketika nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di pasar-pasar Setiap kali nabi mengatakan Katakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Maka kalian akan menguasai bangsa Arab dan non-Arab Katakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Kalian akan selamat dan sukses Tiba-tiba paman Abu Lahab melemparkan batu Dan mengatakan Jangan kalian benarkan orang ini Dia itu pendusta Bayangkan yang mengatakan pendusta adalah pamannya sendiri Tentu orang-orang akan mengatakan Kalau pamannya saja mendustakan bagaimana kami Begitulah Semua para nabi termasuk nabi sallallahu alaihi wasallam Yang jelas-jelas Diberikan banyak mu'jizat dan keanehan Dan itu ditampakkan di hadapan mereka Tetapi Ada orang-orang yang sudah dicatat di lawu ilmahfud Kau berikan peringatan ataupun tidak Tetap mereka tidak akan beriman Mereka tidak akan beriman Walaupun diberikan peringatan Ma'asyur al-Muslimin Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Mereka mengatakan Rabbana ya'lamu inna ilaykum lamursalun Wa ma'alayna illal balagul mubi Maka para rasul mengatakan Rabb kami mengetahui Bahwa kami sesungguhnya diutus kepada kalian Tugas kami ini hanya menyampaikan saja Kami hanya menyampaikan ini yang benar Ini yang salah Ini yang tauhid Ini yang syirik Ini yang bid'ah Ini yang sunnah Ini yang taat Ini yang maksiat Ini yang gak boleh Ini yang boleh Tugas kami hanya menyampaikan dan meluruskan kalian Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab hidayah Dengan diizinkannya kita memberikan hidayah tul irsyad Hidayah irsyad maksudnya Menjelaskan mana hak, mana yang batin Semua orang bisa melakukan seperti itu Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah azawajal Tapi lihat Bagaimana penolakan mereka lagi Kalau mereka mengatakan Inna tatayarna bikum La'illam tantabula narjumannakum Walayamassannakum minna azabun alim Sesungguhnya kedatangan kalian itu hanya membawa sial kepada kami Kedatangan kalian hanya membawa sial saja Dulu kami tenang dengan kedatangan kalian jadi gaduh Dulu kami bersatu dengan kedatangan kalian kami berpecah Dulu sebelum datang kalian kami hidup dengan nyenyap Dengan tenang Kedatangan kalian membuat gaduh di tempat ini Mereka menuduh para rasul itu membuat kerusakan Membawa kehancuran kepada mereka Memporak-porandakan barisan mereka Sehingga mereka mengatakan Kedatangan kalian itu hanya membawa sial saja Kalau kalian tidak berhenti dari dakwah kalian Kami akan bunuh kalian dengan cara kami rajam kalian Bahkan lebih dari itu kami akan memberikan azab yang pedih kepada kalian Lihat Bagaimana mereka mengancam para rasul Dan subhanallah sunnatul dakwah Termasuk sunnatul dakwah Ada saja orang-orang yang mereka Berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Tidak dari dalam, dari luar Tidak dari luar, dia dari dalam Betapa banyak orang-orang yang menghalangi dakwah itu Bukan dari musuh-musuh luar Tapi justru dari kawan-kawan sendiri dari dalam Betapa banyak seperti itu Kerana hasad Kerana dengki Kerana marah Ada orang-orang yang disifati seperti itu Mereka tidak suka dengan dakwah Tidak mendukung dakwah Maka Apa yang dilakukan orang-orang Antakiyah kepada para nabi Yang diutus oleh Isa ibn Maryam kepada mereka Adalah sebuah perlakuan yang tidak senonoh Tidak layak dilakukan oleh mereka kepada seorang nabi Bahkan diutus kepada mereka tiga nabi lagi Harusnya mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyuran muslimin yang dimuliakan Allah azawajal Maka para utusan itu menjawab dan mengatakan Tidak Kesialan itu datang dari kalian Bukan dari kami Kesialan kalian itu datang dari kalian Apabila kalian diingatkan Kalian justru merampaui batas Ma'asyuran muslimin yang dimuliakan Allah azawajal Maka semakin sengitlah Penentangan mereka kepada para rasul Sampai akhirnya Mereka pun betul-betul anda mengancam Untuk membunuh tiga utusan ini Disinilah kisah bermulai Dari kisah Habibun Najjar Ada Seseorang yang beriman dari keluarga Yasin Yang disebut dengan Habibun Najjar Ada yang matakan dahulu Habibun Najjar ini Memiliki anak Dan seorang penyembah berhala Tapi ketika berjumpa dengan Rasul Dengan utusan yang diutus oleh Isa ibn Maryam Akhirnya kemudian Ketika anaknya suatu ketika sakit Maka dia minta agar didoakan kesembuhan Maka seorang nabi ini Akhirnya salah satu dari tiga nabi ini Berdoa kepada Allah azawajal Kemudian Allah sembuhkan penyakit anaknya Setelah dia tahu bagaimana Pentingnya mentauhidkan Allah Akhirnya kemudian Habibun Najjar pun Masuk ke dalam agama Islam Kemudian menghancurkan berhala-berhalanya Dan dia pun betul-betul mentauhidkan Allah azawajal Dan menjadi ahli ibadah Lah ketika mendengar Habibun Najjar ini Bahwa tiga utusan itu yang diutus oleh Isa ibn Maryam Mengalami ancaman pembunuhan Yang dilakukan oleh orang-orang Antauqiyah ini Maka bersegaralah dia datang Kepada orang-orang Antauqiyah Kemudian berusaha menyadarkan mereka Bahwa tujuan tiga rasul datang kepada kalian itu Sebenarnya memperbaiki kalian Dan itu disebutkan di dalam surah Yasin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan datanglah dari perbatasan kota Yang sangat jauh Jadi ketika Habibun Najjar mendengar bahwa Tiga utusan ini akan dibunuh oleh orang-orang Antauqiyah ini Bersegera dia datang Kemudian menyadarkan orang-orang Antauqiyah itu Kemudian dia mengatakan Ya kaumit tabi'ul mursalin Wahai kaumku Wahai masyarakatku Wahai orang-orang Ikutilah para rasul ini Ittabi'u ma'layas'alukum ajran Wahum muhtadun Ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta balasan kepada kalian Dan mereka orang-orang yang telah Atau hendak memberikan petunjuk kepada kalian Ma'lih Ma' wa ma'liya la'abudul ladhi fatarani Wa'ilaihi turja'un At-takhidu min dunihi alihatan In yuridni rahman bidhurrin La tudni'anni syafa'atuhum syai'a Wa la yungkidun Inni idhan lafi dhalalim mubim Inni amantu birabbikum Fasma'un Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Mulailah kemudian Habibun Najjar ini Berusaha menyadarkan mereka Dan mengatakan Ikutilah Rasul yang datang kepada kalian Mereka tidak minta upah kepada kalian Mereka hanya datang memberikan petunjuk kepada kalian Maka mengapa aku tidak beribadah Kepada Rabku yang telah menciptakan diriku Dan kepada dialah kita akan dikembalikan Apakah kalian akan mengambil selain Allah Sesembahan Yang kalau Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menimpakan sebuah madarat Dimana patung-patung kalian tidak memberikan syafa'at kepada kalian Dan tidak akan menyelamatkan kalian Kalau aku ikut kalian Aku ini sesat Dan aku hanya beriman kepada Rabku kalian Maka dengarkan ucapan mereka Dengarkan ucapan mereka Maka Habibun Najjar berusaha menyadarkan mereka Bahwa tujuan para Rasul yang datang kepada mereka itu Tujuan mereka baik Menyadarkan mereka untuk kembali ke dalam tawhid Menyadarkan mereka Bahwa sesembahan yang mereka sembah dari berhala-berhala itu Tidak ada manfaatnya sama sekali Tidak menyelamatkan mereka yang tidak memberikan syafa'at kepada mereka Murkalah orang-orang antokia ini Akhirnya kemudian dibunuhnya Habibun Najjar itu Ada yang matakan bahwa Habibun Najjar ini dikubur hidup-hidup Ada yang matakan dirajam sampai mati Ada yang matakan dilempar dari ketinggian Kemudian meninggal dunia Begitulah perlakuan orang-orang antokia kepada Habibun Najjar Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azzawajal al-jaza'u min jinsil aman Balasan itu disesuaikan dengan amalannya Ketika Habibun Najjar ini dibunuh Betul-betul dibantai oleh orang-orang antokia ini Maka Karena dia Telah berusaha membantu dakwah para rasul Dan balasan sesuai dengan amalannya Maka ketika dia meninggal saja Ruhnya langsung dimasukkan ke dalam syurga Sehingga Allah mengatakan Masuklah kau ke dalam syurga Masuklah kau ke dalam syurga Kemudian ketika sudah sampai di syurga Habibun Najjar ini tiba-tiba mengatakan Ya la'ita kaumia'alamun Tuhai kiranya kaumku mengetahui posisiku sekarang Dulu di dunia kalian siksa aku Gara-gara aku membela para rasul Sekarang aku sudah di syurga Dan mengatakan Ya la'ita kaumia'amalun Tuhai kiranya kaumku mengetahui diriku Bima ghafara li rabbi Wajalani minal muqramin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengampuni dosa-dosa aku Dan aku telah diangkat Menjadi orang yang mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Terkadang Bukan hanya orang-orang jahat Orang-orang baik pun Terkadang nanti di akhirat itu Akan ada penyesalan Bukan hanya orang-orang jahat Orang-orang baik pun akan menyesal Orang-orang yang masuk syurga Mereka akan menyesal Kenapa dulu ketika di dunia aku Tidak betul-betul beriman Tidak betul-betul beribadat Sehingga aku mendapatkan tingkatan syurga yang lebih tinggi lagi Begitulah orang-orang Baik kelak pada hari kiamat Apa lagi orang-orang jahat Maka orang-orang jahat mereka Akan semakin menyesal Menyesal karena mereka tidak bertobat di dunia Tidak beramal soleh di dunia Bahkan Kalau kita melihat Tentang khutbahnya iblis pada hari kiamat Ketika iblis ini Mengumpulkan para pengikutnya Dan dia mengatakan Berkatalah syaitan Iblis pada hari kiamat Ketika Diputuskan perkaranya Bahwa memang dia Menjadi penduluk neraka Maka berkumpulah dia dan para pengikutnya Disilah Iblis pun berdiri berkhutbah Di hadapan manusia Yang masuk ke dalam neraka Dan mengatakan Sesungguhnya Allah telah menjanjikan Kepada kalian janji yang benar Sementara aku janjikan kepada kalian Sebuah janji yang aku ingkari Sesungguhnya aku tidak punya Apapun dari kekuatan Tapi kenapa kalian mengikuti seruanku? Kenapa kalian mengikuti seruanku? Lihat bagaimana perkataan iblis Dan mengatakan Kalau begitu Jangan kau celak Celaklah diri-diri kalian Aku tidak bisa menolong kalian Sebagaimana mungkin kalian juga menolong diriku Aku ingkari apapun yang telah kalian lakukan Dari kesyirikan kepada aku Sebelum ini maksudnya di dunia Ingatlah orang-orang zalim akan ditimpa Adab yang sangat berdia Jangan kau celak aku Celaklah diri-diri kalian Makanya kenapa Nanti pada hari kiamat disebut Yaumul malamah Hari dimana orang Mencelah dirinya masing-masing Baik orang baik Mencelah dirinya Baik orang-orang jahat Juga mencelah dirinya Orang-orang baik Mencelah dirinya Maksudnya Kenapa dia tidak rajin lagi Ibadah ketika di dunia Supaya mendapatkan sorga yang lebih tinggi Tetapi orang-orang yang masuk neraka Mereka menyesal Kenapa di dunia Mereka tidak kembali Kepada Allah SWT Jangan lagi dinerahkan Di kuburan saja Orang-orang yang ada dalam kuburan mengatakan Kalau Allah SWT memberikan waktu Walaupun sesaat di dunia Tentu aku berusaha untuk bersedekah Dan menjadi orang baik Itulah penyesalan mereka Pada hari kiamat Maksudnya Yang dimuliakan Makanya disini Habibun Najar Ketika Allah masukkan ke dalam sorga Dia mengatakan Ya layta kaubi ya'lamun Luhai kiranya Kaumku tahu posisiku Bima ghafara li rabbi Bagaimana Allah telah mengampuni Dosa-dosa aku Wajah ala minal muqramin Dan aku termasuk orang mulian Maksudnya Maksudnya Terkadang mendapatkan ampunan Allah SWT tidak mesti Seseorang itu Melakukan hal-hal Yang di luar batas kemampuan Terkadang perkara-perkara remeh juga Bisa menjadikan seseorang itu Diampuni dosanya Kalau orang itu cerdas dan berilmu Oleh karena itulah Maka para ulam mengatakan Jangan pernah menyanyiakan Amalan kecil Yang terkadang amalan itu Bisa memasukkan seorang Ke dalam sorga Pernah saya ceritakan Tentang kisah Salah satu istri Daripada Harun al-Rashid Salah satu istri Daripada Harun al-Rashid Namanya Zubaidah Zubaidah ini Salah satu wanita saliha Satu di antara istri Harun al-Rashid Ketika melaksanakan ibadah haji Dilihatnya Banyak orang-orang yang kehausan Kemudian tumbang Dan sebagian mereka meninggal Karena kehausan Karena tidak ada Air minum Dan kita tahu ibadah haji Di zaman itu berbeda Dengan ibadah haji di zaman sekarang Belum ada Keran-keran zam-zam Yang mengalir di mana-mana Sehingga kalau orang Kemudian kehabisan minum Bisa meninggal Maka Zubaidah pun kemudian Meminta izin kepada suaminya Khalifah Harun al-Rashid Untuk Mengambil Kekayaannya Untuk menjual kalungnya Emasnya Kekayaannya Untuk Dibuatkan mata-mata air Supaya orang-orang yang Berada Di sekitar haram Yang sedang melaksanakan jemaah haji Itu bisa minum dari mata air Yang ia buat Akhirnya Sang suami Khalifah Harun al-Rashid Mengizinkannya Maka dihabiskanlah Semua kekayaan Zubaidah ini Dia jual kalungnya Dia jual emasnya Dia jual peraknya Dia jual perhiasannya Mungkin kalau zaman sekarang Sudah triliunan harganya Maka dibuatlah Mata-mata air yang terbentang Dari Minas Sampai ke Arafah Sehingga hari ini Sehingga hari ini disebut dengan Ainu Zubaidah Mata airnya Zubaidah Dikisahkan Zubaidah ini Sebelum meninggal Maka Zubaidah bermimpi Dalam mimpinya Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah dipanggil oleh Allah Azza wa Jal Maka mukanya sangat sumringah Sangat senang Kemudian dikatakan Apa yang Allah telah lakukan Kepada mu hai Zubaidah Maka Zubaidah pun mengatakan Allah telah mengampuni dosa-dosaku Kemudian orang ini mengatakan Apakah Allah mengampuni dosamu Karena engkau sudah membuat Banyak mata air Sehingga ribuan jemaah haji Minum gara-gara mata air yang kau buat Kata Zubaidah Al-ainu wa ma'adraka mal-ain Bukan Bukan karena mata air Lalu karena apa Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosamu Lihat Kita sangka Amalan yang besar yang menjadikan Allah Mengampuni dosa-dosa Zubaidah Rupanya bukan Kata Zubaidah Biraq atayni uhafidhu Biraq atayni Fi jaufillayni uhafidhu alihah Karena aku di malam hari selalu bang Kemudian aku jaga dua rekaat Solat tahajud Dan aku tidak pernah meninggalkannya Dengan sebab itulah Allah ampuni dosaku Lihat Terkadang Yang kita lihat itu amalan besar Rupanya yang menjadikan Allah ampuni dosa-dosanya Adalah amalan kecil yang semua orang bisa melakukannya Solat dua rekaat tengah mana Ma'asyur al-Muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Oleh karena itulah maka Kisah Habibun Najjar ini mengajarkan kepada kita Bahwa banyak Sebab-sebab Allah mengampuni dosa kita Salah satunya adalah dengan Berda'wah Memperjuangkan Tauhid Yang memberantas kesyirikan Akhirnya Habibun Najjar pun diberikan hadiah Masuk surga Kemudian Habibun Najjar mengatakan Wama anzalna ala kaumihi Min ba'dihi Min jundim minas sama Kemudian Allah mengatakan Wama anzalna ala kaumihi Dan tidaklah kami turunkan Kepada kaumnya Min ba'dihi setelah itu Min jundim minas sama Dari tentara Tentara langit Wama kunna munzalin In kanat illa sayhatan wahidatan Fa'idahum khamidun Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya kemudian Mengadab orang-orang yang kufur ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengadab orang-orang yang kufur ini Karena Mereka sudah menolak Da'wahnya para nabi Da'wahnya para rasul Akhirnya Allah utus satu malaikat Subhanallah Allah utus satu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah mengutus banyak pasukan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus satu malaikat Malaikat Jibril datang kepada Orang-orang Antakiyah kemudian berdiri Di hadapan pintu gerbang Antakiyah ini Tiba-tiba kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Jibril Untuk berteriak Makanya Allah mengatakan In kanat illa sayhatan Hanya satu teriakan saja Satu teriakan saja Fa'idahum khamidun Tiba-tiba negeri itu Allah hancurkan dengan teriakan Jibril Allah hancurkan dengan teriakan Jibril Semua meninggal Karena mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya khasratan ala ibad Ma ya'tihi min rasulin Illaka nubihi yastahziun Duhai merugi ya hamba-hamba Allah itu Ketika datang kepada mereka rasul Bukannya mereka beriman Tapi mereka justru mengolok-olok rasul itu Ini pelajaran siapapun yang menentang Allah dan rasulnya Siapapun yang mengolok-olok ajaran Allah dan rasulnya Lambat laun akan datang kepada mereka azab Akan datang kepada mereka Keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini ma'asyur al-muslimin Jangan pernah bermaksiat Kepada Allah dan rasulnya Karena diantara sebab Turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Turunnya wabak Turunnya bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu disebabkan karena kerusakan kita Tidaklah sebuah fahishah keburukan Perzinaan, homoseksual, kezaliman Kemudian menyebar di sebuah kaum Mereka terang-terangan melakukannya Kecuali Allah akan kirim kepada mereka Penyakit ta'un wabah yang mematikan Dan penyakit-penyakit yang belum dikenal Di zaman Nabi SAW Kemudian menimpa di zaman sekarang Maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tauhidkan Allah azab wa ta'ala Bertawakalah kepada Allah Sandarkan hati kepada Allah Dan kita mengharap Agar Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan kondisi negeri kita ini Menjadi negeri yang kembali aman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!